Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast saja ngobrol-ngobrol seperti ini doang ya dan di video podcast kali ini saya ingin memberikan sebuah himbawan atau mungkin ya istilahnya sebuah larangan gitu ya kenapa tidak membuka deep web gitu atau jangan membuka deep web atau mungkin dark web gitu ya dan kalau misalnya kalau ada teman kalian atau mungkin kalian ya kan yang mau tau gitu ya sekejam apa deep web itu atau dark web itu ya mungkin harus nonton video podcast ini atau mungkin dengerin podcast kali ini ya dan kalau misalnya kalian ada yang ngomongin oh bang teman saya gak kenapa-napa atau saya gak kenapa-napa saya oke-oke aja mungkin kalian atau mungkin teman kalian itu masih termasuk orang yang hoki ya kalau teman saya apes ya dan singkat cerita gitu ya waktu itu teman saya itu tiba-tiba nge-WA ke saya ya kan tiba-tiba nge-WA katanya kok touchpadnya mati gitu kan tiba-tiba mati nih touchpadnya oh mungkin ini cuma masalah istilahnya cuma masalah sepele lah gitu paling cuma shortcutnya doang dipencet gitu ya di laptop atau mungkin di notebook itu kan ada shortcut untuk matiin touchpad tuh tinggal pencet aja saya bilang tinggal pencet aja shortcutnya gitu kan nah katanya tetap gak bisa pak nah saya tanya gitu kan loh kok gak bisa gitu ya aneh saya juga aneh nah terus dia teman saya tuh melanjutkan gitu katanya abis buka situs obat nah ini situs obat yang dimaksudnya tuh situs apotek atau situs kimia farma nih gitu saya juga agak-agak bingung gitu kan ini situs obat apa gitu saya tanya langsung duckweb atau dipweb gitu kan dia jawab iya gitu dan ternyata itu baru buka doang gitu ya udah langsung kena yang kayak begituan gitu dan katanya touchpadnya gak bisa digerakin sama sekali jadi udah pencet shortcutnya gak bisa drivernya juga gak bisa gitu ya dan saya bilang aja gitu kan yaudah pakai mouse aja kalau misalnya touchpadnya memang rusak gitu ya atau mungkin si drivernya tidak ada atau mungkin shortcutnya tidak mau pakai mouse aja gitu ya dan katanya mouse juga gak bisa gitu jadi dicolokin mouse juga gak gerak gitu ya si touchpadnya itu jujur bisa dibilang gila sih ya kalau kayak gitu ya memang bener virusnya kayak gitu kalau memang bener wah parah sih ya kayak gitu dan yang saya bingungin gitu ya kok bisa kayak gitu ya dan saya bilang aja gitu kan yaudah kalau misalnya gitu mah install ulang aja eh ternyata pak setelah di install ulang masih tetep malah tambah parah bukan masih tetep lagi malah tambah parah gitu ya jadi katanya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi udah touchpad udah gak mau gitu ya mungkin keyboard juga gak jalan gitu kan dan yang lain-lainnya gak bisa gitu ya dan gak tau eh nasibnya sekarang seperti apa gitu dan saya bilang aja yaudah nanti aja bawa gitu kata saya teh nah terus kata temen saya ya punya temennya gitu jadi kemungkinan gak tau gitu ya bakal dibawa atau enggak gitu dan kalau misalnya dibawa sih ya rame gitu ya misalnya dibawa ke sekolah nih saya coba fix gitu kan ya lumayan juga buat konten buat saya ya dan saya tanya lagi gitu kan apakah membukanya itu pakai PPN atau enggak gitu dan temen saya jawabnya enggak dong itu kan kalau misalnya buka kayak deep web kayak dark web atau apapun itu gitu ya harus pak wajib pakai PPN gitu karena kalau misalnya lokasi lu misalnya kena gitu ya yaudah gitu lu tamat kayaknya kalau misalnya kayak mungkin kayak wifi atau mungkin kayak hardware-hardware yang lu punya gitu ya itu mungkin bisa kalau virusnya mungkin bisa lebih hebat dari virus trojan gitu ya virus yang dari semadav itu lebih hebat lagi kayaknya dan kayaknya sih kalau misalnya virus-virus dari dark web atau mungkin deep web gitu ya lebih berbahaya kayaknya ya daripada virus semadav ya pasti lah nah tapi yang saya pertanyakan mungkin ya apakah virus pada dark web atau mungkin deep web itu lebih berbahaya dari virus yang ada di website-website pornografi ya biasanya kan kalau website-website pornografi kan ada tuh yang kayak virus-virusnya gitu yang banyak yang bilang juga oh virusnya berbahaya gitu nah yang saya tanyain apakah virus dark web lebih berbahaya dari virus yang kayak ya website-website porno gitu atau mungkin lebih berbahaya website porno ini gitu Nah itu dia yang saya pertanyakan gitu ya Dan intinya sih dari video podcast kali ini gitu ya Jangan kalian jangan sekali-kali buka dark web atau mungkin deep web Kalau misalnya iseng gitu ya Dan kalau misalnya kalian selamat gitu ya Atau mungkin termasuk orang yang hoki gitu Kalian saya harapin jangan buka lagi gitu ya Dan kalau misalnya kalian mau buka gitu ya Pakai PBN wajib kalau misalnya kalian mau buka gitu ya Dan itu kan masuknya dari hidden wiki ya Dan saya saranin gitu Kalian menggunakan Tor Karena kalau nggak pakai Tor Kalau nggak salah nggak akan bisa masuk gitu ya Tapi yang saya belum tanyain gitu ya Apakah temen saya ini bukanya pakai Tor Atau pakai Google Chrome gitu Nah itu dia yang saya tanyakan gitu ya Yang belum saya tanyakan Karena saya belum ketemu lagi gitu Saya ng-WA juga males gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk video podcastnya Intinya hati-hati aja Kalau misalnya kalian mau buka dark web Atau mungkin deep web Saya saranin enggak sih ya Dan ya jadi cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rai Dato Rok Bekasiat Dan thanks for watching Bye-bye